Dan mereka menggulingkan batu kubur tempat Lazarus dimakamkan itu. Dan Yesus berkata, Yesus berteriak, Lazarus bangunlah, Lazarus bangkitlah. Dan apa yang terjadi saudara sekalian, walaupun sudah empat hari lamanya Lazarus ada di dalam kubur itu. Lazarus bangkit, Lazarus hidup kembali saudara sekalian. Lazarus keluar, tetapi firman Tuhan mengatakan, Lazarus keluar terbungkus kain kapan. Coba saudara mari kita buka Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-11, coba kita lihat. Saya coba baca ayatnya yang ke-25 terlebih dahulu dari pasal 11 ayatnya 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara sekalian, ayat 32 saya ingin baca buat saudara. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalau hanya sakit, engkau pasti bisa sembuhkan. Tapi engkau enggak ada di sini, Tuhan. Dan sekarang saudaraku mati. Ayat 34, Yesus bertanya, Dimanakah dia kamu baringkan? Ayat 39, kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya Tuhan. Ia sudah berbau, sebab sudah empat hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengada ke langit dan berkata, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Singkat ayat 43, disitu dikatakan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44, orang yang telah mati itu, Lazarus itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara sekalian, sekalipun Lazarus sudah bangkit, sekalipun Lazarus sudah berdiri, dan mulai berjalan, tetapi firman Tuhan, Alkitab kita mengatakan, dia masih terikat, terbungkus dengan kain kapan itu. Mukanya juga tertutup dengan kain peluh itu. Di dalam memang sudah sehat kembali. Di dalam memang sudah disembuhkan, di dalam memang sudah bangkit. Tetapi di luar saudara sekalian, masih terikat, dan inilah yang banyak menghinggapi orang-orang percaya. Dia sudah percaya, dia sudah percaya, Yesus sudah membuat dia hidup, tetapi saudara sekalian, dia masih terbelenggu, dia masih terikat dengan kain kapan itu. mayat yang hidup, masih terbungkus dengan kain. Saudara sekalian, itulah sebenarnya gambaran kita. Kita ini orang-orang percaya yang banyak kali, kita masih terikat, terikat dengan dosa, dosa kita. Ini sebab itu saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Yesus? Buka, bukalah ikatannya, kata Yesus kepada mereka yang di dekatnya. Bukalah ikatannya. Adakah orang yang mau membuka ikatan? kain kapan itu pasti bau? Karena bekas membungkus mayat yang sudah empat hari lamanya, pasti bau mayat, pasti kotor, pasti siapa yang mau membuka kain yang demikian? itu adalah pertanyaannya. Saya ingin katakan saudara sekalian, seringkali Tuhan menempatkan orang-orang yang masih terikat itu di dekat kita. Dan kita seringkali mengatakan, Tuhan, dia masih belum berubah, dia masih kotor Tuhan. Aku gak mau dekat dengan dia, dia masih terlalu kotor hidupnya Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat di dalam. Di dalam dia sudah bangkit. Tinggal kau buka ikatannya. Kalau gak ada orang yang mau buka ikatannya, bagaimana lasa harus bisa terbuka ikatannya? Orang yang sudah diikat dengan kain kapan, tidak mungkin bisa melepaskan dirinya. Harus ada orang lain yang membantu dia. Hari ini saya ingin saudara sekalian, kita menyadari akan hal ini. Jangan lagi engkau menghakimi orang lain. Jangan lagi engkau menyala-nyalakan orang yang mungkin engkau lihat, kok dia bebal sekali ya. Dia orang ini keras kepala sekali ya. Kalau boleh, aku tabokin aja ya. Jangan saudara sekalian. Karena Tuhan mengasihi mereka. Karena Tuhan sudah menghidupkan mereka. Yang menjadi tugas kita adalah membuka kain yang mengikatnya. Membuka, belenggu-belenggu yang mengikatnya. Ayo kita sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan ini. Lasarus sudah bangkit, tetapi dia masih terikat dengan kain kapan. Banyak orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, tapi masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan berdosa yang masih dilakukan. Hari ini diperlukan orang-orang yang bukan tukang menghakimi, tetapi adalah orang-orang yang bisa membuka kain yang mengikatnya itu. bagaimana kita melakukan itu? Kita melakukan itu dengan memberikan kata-kata penguatan. Kita melakukan itu, saudara sekalian, membuka kain pengikat itu dengan memberikan kata-kata iman kepada mereka. Kita mengatakan bukan tentang keadaannya sekarang ini yang masih kotor, yang selalu banyak kali kita tunjuk kita sebut, tetapi yang harus kita, yang seharusnya harus kita katakan adalah kata-kata iman, kata-kata yang mengatakan keadaannya kelak kalau dia sudah terbuka ikatannya. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan tujuan. Ketika dia menghidupkan seseorang, maka Tuhan juga memberikan tujuan hidup. Buka. Lepaskan saudaramu. Lepaskan temanmu. Biarlah mereka bisa berjalan dengan baik, hidup ke arah tujuan yang Tuhan berikan kepada dia. Jangan lihat keadaannya sekarang, tetapi punya iman. Engkau lihat keadaannya yang akan datang. Dia akan menjadi orang yang baik, orang yang memberkati orang lain. karena dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bagaimana kita melakukannya, memberikan kata-kata penguatan, memberikan kata-kata iman. Kita juga melakukannya dengan mengasihi dia. Setelah sekalian, mengasihi dia. Orang yang dikasihi, orang lain itu, setelah sekalian, itu gampang sekali dia bisa terubah. Tapi orang yang dihakimi, disalah-salahin, makin keras hatinya. Sebaliknya orang yang dipeluk, orang yang dikasihi, setelah sekalian, gampang sekali berubah. Berdoa buat dia. Hari ini, setelah sekalian, kalau mungkin saja di keluarga, kita ngalami hal yang sama. Kok suamiku enggak berubah ya? Kok istriku enggak berubah-berubah ya? Maka kasihi dia lebih lagi. Saya ingat, Pak Julius sering mengatakan dulu, setelah sekalian. Ketika dia merasa bahwa kok istrinya keras sekali, enggak bisa berubah. Dan Tuhan menyentakkan Pak Julius ini dengan satu kata, kasihilah dia dua kali lipat. Setelah sekalian, kasihilah dia dua kali lipat. Ketika Pak Julius melakukan itu, dan itu mengubahkan. Setelah sekalian, kasih itu mengubahkan. Berdoa itu mengubahkan. Kalau engkau mendapati pasanganmu mungkin keras, setelah sekalian, kasihi dia. Kalau engkau mendapati istrimu keras, kasihi dia. Peluk dia. Menjadi temannya, setelah sekalian, kalau engkau punya teman yang hidupnya kacau, dan engkau ingin membuka ikatannya, jadilah temannya. Mungkin banyak orang yang menjauhi dia, karena dia bau, karena masih terikat dengan kain kapan itu. Tetapi kalau ada satu atau dua orang yang mau dekat dengan dia, maka orang yang terikat dengan kain kapan, akan merasa bahwa dirinya dikasihi juga. Sekalipun mungkin banyak orang yang merendahkan dia, saya ingin katakan, saudara sekalian, engkau bisa menjadi orang yang mendorong dia untuk naik. Umat Tuhan, ayo, marilah kita memandang orang lain, seperti Tuhan Yesus memandang mereka. Suatu saat ketika ada seorang wanita yang kedapatan berjinah, maka tua-tua Yahudi, ahli-ahli Torah, orang-orang Farisi, membawa wanita itu ke hadapan Yesus. Dan mereka mengatakan, Yesus, menurut hukum Musa, wanita semacam ini, haruslah dirajam dengan batu, sampai mati. sekarang apa pendapatmu Yesus? Ini wanita kedapatan berjinah, apa yang harus dilakukan terhadap wanita semacam ini? dan Yesus tidak menjawab. Dia menulis di tanah, dan dia mengatakan, barang siapa yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita ini. kalau ada di antara engkau, kamu sekalian yang merasa engkau tidak pernah berbuat dosa, engkau boleh menjadi orang yang pertama untuk melemparkan batu kepada wanita ini. Terima kasih telah menonton!